Bersama, kita lihat! Alasan saya yang pertama karena ini anak-anak muda yang dari kawan-kawan unikal Itu saya kaget, mas Kagetnya apa? Mereka anak-anak muda sudah berpikir ke arah lingkungan Itu saya sangat salut dengan kawan-kawan unikal Terus harapan Anda, Pak, ke depan untuk kegiatan semacam ini khususnya untuk adik-adik mahasiswa, Pak? Harapan saya mudah-mudahan kegiatan daripada kawan-kawan anak-anak muda unikal ini Bisa ditiru oleh universitas yang ada di bekalanan yang lainnya Termasuk universitas terbuka pun selalu ditiru Desa yang lain, monggo Artinya lingkungan kita gerakan, penghijuan kita gerakan Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pabrik oksigen Bisa dimanfaat, rasakan oleh anak cucu kita ke depan Ketika kita bicara mengenai orientasi mahasiswa baru Ini mahasiswa akan menawarkan beberapa kegiatan Salah satunya adalah bagaimana melakukan aksi sosial dan peduli lingkungan Sehingga salah satunya ya diwujudkan aksi sosialnya berupa pemberian bantuan sembako Kemudian untuk aksi lingkungannya yaitu dengan menanam pohon Ini pohon buah ya Bagaimana menjaga lingkungan di Pekalongan khususnya ini ya Supaya tambah hijau Oke Pak, terima kasih Pak Oke, Bismillahirrahmanirrahim Perkenangan, nama saya Aldo Adeyansa Di sini saya sebagai pembendur BEM Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Dan juga rekan saya Sopah Sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan Penghijauan dan juga bakpi sosial Di Desa Wulet Kabupaten Pekalongan Jadi untuk kegiatan ini sendiri adalah Kegiatan lanjutan Dimana ini adalah orientasi WIC Atau OSPEC atau properti di Universitas Pekalongan Fakultas Hukum Bagi mahasiswa baru gitu Jadi tujuannya sendiri adalah Membangkitkan Semacam Kepedulian terhadap masyarakat sekitar Menunjukkan rasa kepedulian mahasiswa Terhadap masyarakat sekitar Jadi harapannya untuk kegiatan semacam ini Bisa terus kemaksanaan Dan juga bisa dilanjutkan Di perode selanjutnya Ataupun di kegiatan selanjutnya Demikian yang bisa saya sampaikan Kenapa melalui penanaman pohon ini Pak? Jadi untuk penanaman pohon sendiri Itu adalah Kami berharap Dengan adanya kegiatan semacam ini Membangkitkan rasa kepedulian Teman-teman mahasiswa Akan pentingnya penghijauan di alam kita Memilih desa Wulat Tadinya gimana mas bisa diceritakan? Oke Kenapa di desa Wulat? Karena kebetulan Yang pertama adalah Akses ke sininya itu Lumayan dekat Dan juga Ada dari Teman kami Itu Anak kepala desa Wulat Itu adalah teman kami Dan juga aktif di organisasi Jadi Sekalian dan juga Dari bapak kepala desa Juga mendukung Sehingga Terutunya kegiatan Di desa Wulat Terutunya kegiatan 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 Terutunya kegiatan